Intro Setelah ini saya akan mencoba untuk merakit mikrotik LTE yang cukup murah Untuk paket yang pertama dengan isi sebuah mikrotik LTE Untuk paket yang kedua dengan isi sebuah modul LTE Untuk isi kelengkapan dari mikrotik LTE ada unit mikrotik berwarna putih dengan seri WAPR Ada buku petunjuk penggunaan Ada adapter dengan output 24V 800mA Ada holder duduk untuk mikrotik Ada holder tiang untuk mikrotik Ada kunci L Ada kabel POE Ada holder tembok untuk mikrotik Ada terminal pad untuk modul LTE Dan yang terakhir ada antena 4G LTE Untuk mikrotik WAPR ada beberapa port interface Ada port LAN Ada port power Ada 2 port antena eksternal Ada tombol reset Dan ada 1 slot SIM card Untuk modul LTE yang digunakan Ini dengan seri ME909S Dengan spesifikasi LTE kategori 4 Dengan LTE FDD B1, B3, B8 Untuk LTE TDD B38, B39, B40, B41 Untuk HSPA B1, B5, B8, B9 Untuk SCDMA B34, B39 Dan untuk EDGE atau GSM Ini di 900 atau 1800mHZ Nah sekarang saya akan coba Untuk mengganti spare part pada mikrotik WAPR Dengan mengganti modul GSM yang lama Pakai modul GSM dari Huawei 720 식 . . . . . . selamat menikmati jika kita mau pakai antena eksternal seperti antena katrin untuk memperluas jaringan 4G kita bisa pakai konektor ini tetapi jika kita tidak mau pakai antena eksternal kita bisa pakai antena bawaan dari mikrotik untuk perakitannya jadinya seperti ini menggunakan modul GSM dari Huawei dan antena bawaan dari mikrotik pada slot SIM card ini sudah terpasang kartu Telkomsel untuk saya uji coba untuk interface pada Winbox menggunakan mikrotik WAPR ini ada Ethernet 1 ada LTE 1 ada PPP out dan juga ada WLAN 1 ada LTE 1 ini ada beberapa informasi pada menu general ada network model yaitu GSM 3G dan LTE ada menu APNnya juga untuk membuat APN kita bisa masuk pada menu LTE kita bisa pilih LTE APN ini kita bisa menambahkan APN baru misal APN menggunakan internet saya akan coba tes koneksinya menggunakan new terminal dengan perintah ping 8.8.8.8.8 disini bisa kita cek untuk mikrotiknya ini sudah bisa mengakses ke internet menggunakan kartu GSM dari Telkomsel sekarang saya akan coba konfigurasi untuk jaringan lokal untuk mengecek kecepatan internet yang didapat menggunakan mikrotik WAPR dan kartu GSM Telkomsel selamat menikmati selamat menikmati untuk koneksinya ini lumayan lancar jika digunakan untuk browsing atau streaming youtube untuk speed internet yang didapat ini kisaran 20-30 mbps untuk download dan 10-20 mbps untuk upload sekian dulu untuk video kali ini jika ada yang masih belum paham bisa tinggalkan pesan di kolom komentar dan untuk konfigurasi lengkapnya dan tes performa nanti saya akan buat di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati